Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat Nah pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila Sebelum ibu membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila Ibu mengingatkan kembali dari materi minggu sebelumnya Apa sih itu hak warga negara dan apa sih kewajiban warga negara Hak warga negara itu adalah hak yang melekat pada diri manusia namun dibatasi oleh status warga negara Begitupun kewajiban Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab warga negara untuk melindungi, menghargai, dan menghormati hak warga negara lainnya Namun dibatasi oleh status warga negara Nah bagaimana jika hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila Apa sih nilai instrumental itu? Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila Perujuan nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional Mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah Nah di dalam undang-undang NKRI ini pada tahun 1945 Baik naskahnya sebelum ataupun setelah perubahan Terdapat ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya Sudah ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara Ketentuan tersebut mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34 Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia Jadi nilai instrumental itu adalah nilai-nilai hak dan kewajiban kita yang sudah diatur dalam undang-undang Mulai dari undang-undang, peraturan undang-undang sampai dengan peraturan daerah Mengenai hak dan kewajiban warga negara Jika dalam undang-undang terdapat dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 Nah kali ini ibu akan membahas pasal per pasal hak apa saja sih yang melekat Dan kewajiban apa sih yang melekat dilihat dari nilai-nilai instrumental Pancasila Yang pertama ada hak atas kewarga negara Nah siapakah sih yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia Nah ketika bertanya siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia Nah disini dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Yang menjawab pertanyaan tersebut Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Apa sih orang asing yang disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Misal kita ambil contoh real Seperti pemain bola yang bernama Gonjales Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Gonjales Gonjales itu merupakan warga negara asing Warga negara asing Namun beliau sudah memenuhi unsur-unsur Sudah memenuhi peraturan jika ingin melakukan naturalisasi atau kewarga negaraan Ingin menjadi warga negara Indonesia Yang disahkan oleh undang-undang Nah naturalisasi ini atau kewarga negaraan ini Memiliki syarat-syarat tertentu Sehingga yang disebut bahwa seorang warga negara ini adalah warga negara Warga negara orang asing Indonesia Ya pasti itu warga negara Indonesia Atau orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang Contohnya seperti Gonjales Jadi hak atas kewarga negaraan Yang tadi pertanyaan siapakah yang menjadi warga negara Dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 Yang kedua Siapakah yang menjadi penduduk Indonesia Nah ini dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 nya Yaitu Yang menjadi penduduk Indonesia ialah Warga negara Indonesia Dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Orang asing bertempat tinggal di Indonesia Baik itu bekerja Tinggal di Indonesia Tapi bukan warga negara Indonesia Hanya bertempat tinggal saja Nah dalam pasal 26 Merupakan jaminan hak atas setiap orang Untuk mendapatkan status kewarga negaranya Yang tidak dapat dicabut secara semena-mena Jadi hak atas kewarga negaraan Kita tidak dapat digabungkan Tidak dapat dicabut oleh siapapun Karena apa? Karena hak atas kewarga negaraan kita Dilindungi dalam pasal 26 ini Yang kedua Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah Nah negara Indonesia Menganut asas bahwa Setiap warga negara ini Mempunyai kedudukan yang sama Di hadapan hukum dan pemerintah Nah mengenai kesamaan kedudukan Di dalam hukum ini Terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Menyatakan Segala warga negara bersamaan kedudukannya Di dalam hukum dan pemerintahan Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu Dengan tidak ada kecualinya Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan Antara hak dan kewajiban Dan tidak adanya diskriminasi Di antara warga negara Mengenai kedua hal ini Yaitu pasal 27 ayat 1 Pasal 27 ayat 1 ini Menjamin hak warga negara Atas kedudukan yang sama Di dalam hukum dan pemerintahan Serta merupakan kewajiban warga negara Untuk menjunjung hukum dan pemerintahan Jadi dalam pasal 27 ayat 1 ini Tidak membeda-bedakan Tidak membeda-bedakan Dan menyamakan Kedudukannya di dalam hukum Tidak memilah-milah Oh ini orang kaya Oh ini orang miskin Ketika berhadapan dengan hukum Yang kaya lebih mudah Tidak akan dihukum Dan yang miskin akan dihukum tidak Dalam pasal 27 ayat 1 ini Sudah dijelaskan Bahwa kedudukan kita adalah sama di mata hukum Tidak memandang bulu Tidak memandang apapun Seperti itu Yang ketiga Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Nah jika tadi mengenai Kedudukan di mata hukum Pasal 27 ayat 1 Jika hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Terdapat dalam pasal 27 ayat 2 Yang menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Nah berbagai peraturan perundang-undangan Mengatur hal ini Seperti terdapat dalam undang-undang agraria Perkoprasian Penanaman modal Sistem pendidikan nasional Tenaga kerja Perbankan Atas Sebagaimana yang bertujuan menciptakan lapangan kerja Agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak Sebenarnya Kita sebagai warga negara Sudah dilindungi semua haknya Dan kita harus memberikan kewajiban kita Namun Kembali lagi Pada dasarnya Dan pada kenyataannya Hal yang Sudah dinaungi oleh undang-undang ini Kadang bertolak belakang Seperti Kan di dalam pasal 27 ayat 2 Kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak Namun pada kenyataannya Masih banyak Orang-orang Yang tidak bekerja Atau pengangguran Masih banyak Orang-orang yang melakukan Pekerjaan seperti mengemis Terus yang tidak memiliki rumah Walaupun itu sudah dilindungi Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan Namun jangan khawatir Semua hak itu Sudah diatur dalam undang-undang Next Hak dan kewajiban bela negara Yang keempat Mengenai hak dan kewajiban bela negara Hak dan kewajiban bela negara ini Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Yang menyatakan bahwa Setiap warga negara Berhak dan wajib ikut serta Dalam upaya pembelaan negara Ketentuan tersebut menegaskan Hak dan kewajiban warga negara Menjadi sebuah kesatuan Dengan kata lain Upaya membela negara Merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban Dari setiap warga negara Indonesia Jadi kita sebagai warga negara Indonesia Wajib dan berhak untuk melakukan bela negara Nah bagaimana dengan kalian sebagai seorang siswa melakukan bela negaranya Kalian sebagai siswa melakukan bela negara tidak harus dengan ikut perang Atau ikut peperangan di lintas-lintas yang berbahaya No Tapi kalian bisa melakukan bela negara dengan pertama Cerminannya adalah satu Dengan selalu mengikuti upacara bendera tiap hari Belajar dengan giat Itu salah satu bentuk bela negara seorang siswa Yang ketika negaranya sudah merdeka Yang kelima Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Terdapat dalam pasal 26 28 maaf Pada pasal 28 Menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul Serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan Dan dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara Yaitu hak kebebasan berserikat Kebebasan berkumpul Serta hak kebebasan untuk berpendapat Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut Setiap warga negara berkewajiban Mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya Lagi-lagi kita diingatkan Selain kita memiliki hak Kita pun memiliki kewajiban Jika dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul Oke kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat Hak untuk kebebasan berkumpul Namun harus apa? Kewajibannya Yaitu mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya Yang keenam Kemerdekaan memeluk agama Kemerdekaan memeluk agama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang mahesa Ketentuan ayat ini menyatakan Kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang mahesa Kemudian dalam pasal 29 ayat 2-nya Yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu Jadi dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia terutamanya Tidak memaksakan bahwa orang ini harus memeluk agama ini Orang ini harus memeluk agama itu no Tapi semuanya punya haknya masing-masing Punya hak untuk memeluk agama apapun Dan punya hak untuk melakukan ibadah Sesuai dengan agamanya masing-masing Nah jika dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia Kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas Tidak beragama Maksudnya gini Tidak bebas beragama Jangan sampai jadi tidak mengartikan bahwa Oh orang ini tidak boleh Tidak punya agama Tapi harus memiliki keyakinan Harus memiliki kepercayaan Dengan apa? Dengan membebaskan Mau memilih agama mana Itu sudah dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Tapi maksudnya Bebas disini yaitu Untuk memeluk satu agama Sesuai dengan keyakinannya masing-masing Serta bukan berarti pula bebas Untuk mencampur adukan ajaran agama Seperti itu Yang ketujuh Pertahanan dan keamanan negara Pertahanan dan keamanan negara Dalam undang-undang NKRI Tahun 1945 Dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban Yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Hak dan kewajiban warga negara Untuk ikut serta dalam usaha Pertahanan dan keamanan negara Yang kalian tahu Yang bertugas untuk pertahanan dan keamanan negara Itu adalah polisi TNI Bagaimana dengan kalian untuk mempertahankan Pertahanan dan keamanan negara Nah salah satunya adalah Kalian sebagai seorang siswa Mencerminkan keamanan negara Dalam lingkup terkecil Misal dalam lingkup sekolah Kalian disiplin Disiplin dalam berpakaian Disiplin waktu Mematuhi segala peraturan Tata tertibi yang ada di sekolah Itu suatu cerminan Pertahanan dan keamanan negara Yang dilakukan oleh seorang siswa Selanjutnya Hak mendapatkan pendidikan Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercemin dalam alinia keempat Pembukaan Undang-Undang 45 Yaitu Pemerintah negara Indonesia Antara lain Berkewajiban Mencerdaskan kehidupan bangsa Nah Dalam pasal 31 ayat 1 Menatapkan bahwa Setiap warga negara Berhak Mendapatkan pendidikan Ketentuan ini Merupakan penegasan Hak warga negara Untuk mendapatkan pendidikan Dalam pasal 31 ayat 1 Selanjutnya Dalam pasal 31 ayat 2 Ditegaskan bahwa Setiap warga negara Wajib mengikuti pendidikan dasar Dan Pemerintah wajib membiayainya Jika dalam pasal 31 ayat 1 Kitanya Setiap warga negara Berhak mendapat pendidikan Ayat 2 nya ditegaskan bahwa Pemerintah wajib untuk Membiayainya Misal Jika dalam Di Indonesia Dunia pendidikan di Indonesia Jika dulu Wajib belajar 9 tahun Kalau sekarang Wajib belajar 12 tahun Itu diwajibkan bagi Seluruh warga negara Indonesia Karena apa? Kalian pun berhak Untuk mendapatkan pendidikan yang layak Untuk mendapatkan Dengan kalian mendapatkan pendidikan yang layak Kalian pun nanti Kedepannya pun akan Jika kalian sesekali ingin Melamar pekerjaan Atau apa Jika kalian pendidikannya sudah bagus Maka Tidak akan susah Untuk mendapatkan pekerjaan Pasal ini Merupakan penegasan Atas kewajiban warga negara Untuk mengikuti Pendidikan dasar Pendidikan dasar yang mana? Yang wajib belajar 12 tahun Untuk maksud tertentu Pasal 1 ayat 3 Mewajibkan Pemerintah Mengusahakan dan Menyelenggarakan Satu sistem pendidikan nasional Yang meningkatkan Keimanan dan ketakwaan Serta ahlak mulia Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia Negara Indonesia ini Sudah sedemikian rupa Membuat instrumen Instrumen Untuk hak Untuk menjamin Hak dan kewajiban kita Menjamin hak asasi kita Yang salah satunya adalah Hak mendapatkan pendidikan yang layak Selanjutnya Kebudayaan nasional Indonesia Tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 Menetapkan bahwa Negara Memajukan kebudayaan nasional Indonesia Di tengah peradaban dunia Dengan menjamin Kebebasan masyarakat Dalam memelihara Dan mengembangkan Melayu-melayu Jadi Membebaskan Membebaskan Karena negara Indonesia ini Adalah negara yang Sangat beragam Yang banyak Budayanya Yang banyak Yang banyak Kearifan lokalnya Sehingga dibebaskan Dan dipayungi Hukum Pasal 32 ayat 1 Bahwa Menjamin Kebebasan masyarakat Dalam memelihara Dan mengembangkan Nilai-nilai budayanya Masih-masih Hal ini Merupakan Penegasan atas Jaminan hak warga negara Untuk mengembangkan Nilai-nilai budayanya Kemudian Dalam pasal 32 ayat 2 Disebutkan Negara Menghormati Dan memelihara Bahasa daerah Sebagai Kekayaan Budaya nasional Misal Di Di Indonesia Ada Suku Sunda Nah Kita Sebagai orang Sunda Istilahnya Harus Ngemulai Bahasa Sunda Karena Dalam pasal 32 ayat 1 pun Dibebaskan Bahwa kita Harus Membudayakan Budaya sendiri Budaya bangsa Sendiri Yaitu Selainnya Dengan Ngemulai Bahasa Sunda Atau Ngemulai Kearifan Lokal Atau Tradisi-tradisi Yang ada Di Salah satu Daerah Atau Salah satu Suku tertentu Yang Kesepuluh Yaitu Perekonomian Nasional Pasal 33 Pasal 33 Undang-Undang RI Tahun 94 Mengatur tentang Perekonomian Nasional Nah Pasal 33 Ini terdiri 5 ayat Yaitu Yang pertama Perekonomian Disusun Sebagai usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluarga Yang kedua Cabang-cabang Produksi Yang penting Bagian negara Dan Yang menguasai Hajat hidup Orang banyak Dikuasai oleh Negara Yang ketiga Bumi Dan air Dan kekayaan Alam Tekan Di dalamnya Dikuasai oleh Negara Dan digunakan Untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Yang keempat Perekonomian Nasional Diselenggarakan Berdasar Atas Demokrasi Ekonomi Dengan Prinsip Kebersamaan Efisiensi Berkeadilan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Kemandirian Serta Dengan Menjaga Keseimbangan Kemajuan Kesatuan Ekonomi Nasional Yang kelima Ketentuan Lebih lanjut Mengenai Pelaksanaan Pasal ini Diatur Dalam Undang-Undang Jadi Ada Undang-Undang Khusus Yang mengatur Mengenai Perekonomian Ketentuan Pasal 33 Ini merupakan Jaminan Hak Warga Negara Atas Usaha Perekonomian Dan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Kemakmuran Mendapatkan Kemakmuran Dengan Apa? Dengan Kita Melakukan Satu Perekonomian Berjualan Atau Kita Memberikan Jesa Kepada Orang Lain Seperti itu Yang Kesebelas Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Undang-Undang Lairi Tahun 1945 Diatur Dalam Pasal 34 Pasal Ini pun Terdiri Atas Empat Ayat Yaitu Sebagai Berikut Fakir Miskin Dan Yang Mengatur Tentang Fakir Miskin Dan Anak-anak Yang Terlantai Yang Kedua Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Dan Memberdayakan Masyarakat Yang Lemah Dan Tidak Mampu Sesuai Dengan Mertabat Kemanusiaan Yang Ketiga Negara Bertanggungjawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak Dan Yang Ayat Terakhir Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pasal Diatur Diatur Oleh Undang Undang Jadi Walaupun Hak-hak Yang Tadi Ibu Jelaskan Dari Awal Itu Akan Ada Aturan Khususnya Jadi Karena Nilai-nilai Instrumental Ini Berawal Dari Undang Undang Dan Sampai Dengan Peraturan Daerah Pun Ada Seperti Itu Oke Cukup Sekian Materi Dari Ibu Mengenai Hak Hak Warga Negara Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Nilai-nilai Instrumental Sila-sila Pancasila Semoga Apa Yang Ibu Jelaskan Kalian Bisa Paham Dan Kalian Bisa Mengerti Jangan Lupa Setelah Ini Kalian Akan Mengisi Kuis Yang Akan Ibu Berikan Semoga Apa Yang Ibu Berikan Materi Yang Ibu Jelaskan Kalian Bisa Pahami Dan Kalian Bisa Mengerti Semoga Ilmu Yang Berikan Bermanfaat Cukup Sekian Materi Dari Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Per Pahami Men